Oke, hari ini adalah debat online pertama kita guys. Nanti gue akan sampaikan argumen mengenai satu topik debat, terus kalian tanggapi argumen ini dengan argumen kalian melalui formulir Google Form. Nanti formulirnya ada di deskripsi ya. Gampang kok, tinggal ketik doang. Gak usah login, gak usah ngisi yang aneh-aneh. Pokoknya langsung aja lah tulis argumen kalian, kayak ngomen aja gitu. Dan debat ini hanya berlaku 2 hari ya. Jika lebih dari 2 hari, debat ini akan ditutup dan formulirnya gak akan diterima lagi. Kecuali kalau pesertanya masih dikit, mungkin gue akan perpanjang sesuai kondisinya nanti. Jelas ya? Oke deh, kita langsung aja guys. Ini adalah mosi debatnya. Kalau gak ada agama, kita gak wajib berperilaku baik. Sebelum penyampaian argumen oleh pihak proposisi, Saya sebagai moderator akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi agama dan berperilaku baik dalam konteks ini. Biar kita ada dalam batasan dan pemahaman yang sama. Agama di dalam konteks ini adalah sistem yang mengatur semua aktivitas manusia. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jika melanggar, konsekuensinya akan diterima di akhirat. Perilaku adalah respon manusia terhadap lingkungan atau semua aktivitas manusia. Perilaku baik adalah semua aktivitas yang bersifat baik sebagai salah satu tuntutan agama untuk manusia. Nah, jika di dunia ini diasumsikan tidak ada agama, maka kita gak wajib berperilaku baik. Pihak proposisi yang setuju dengan mosi ini akan ditempati oleh youtuber. Dan untuk pihak oposisi yang gak setuju dengan mosi debat, ditempati oleh kalian sebagai peserta debat. Dalam online debating ini, pihak proposisi akan memulai debat dengan pemaparan seluruh argumen melalui video. Sedangkan, pihak oposisi akan memaparkan seluruh argumen dan sanggahannya melalui Google Form yang telah disediakan di deskripsi video ini. Penilaiannya akan dilakukan setelah argumen dari dua pihak selesai dikumpulkan selama periode debat. Karena semuanya sudah dijelaskan, maka hari ini, online debating episode pertama dimulai. Kalau gak ada agama, artinya kita gak wajib berperilaku baik. Ya, saya sangat setuju. Agama adalah sebuah sistem, aturan dan hukuman yang mengatur perilaku manusia. Kalau gak ada agama, penganutnya wajib mengikuti sistem ini. Salah satunya berperilaku baik. Tapi kalau gak ada agama, sayangnya kita terpaksa mengikuti sistem yang dibuat oleh konstitusi. Karena kita masih menjadi warga negara kan. Konstitusi yang manakah itu? Nah, kita harus fokus pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kenapa kita harus fokus pada Undang-Undang ini? Perilaku secara umum bisa diartikan sebagai respon atau sikap manusia terhadap lingkungan. Atau bisa didefinisikan sebagai semua aktivitas manusia. Nah, artinya perilaku dalam bentuk apapun adalah hak setiap orang. Nah, karena perilaku merupakan hak setiap orang, maka pendekatan yang paling relevan untuk hal ini adalah Undang-Undang Nomor 39 ini. Karena Undang-Undang ini mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia. Ini adalah buktinya. Menurut Undang-Undang ini, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Artinya, hak itu sudah bersifat mutlak bagi setiap orang. Yang juga menyimpulkan bahwa berperilaku adalah hak dan kebebasan setiap orang. Bahkan, disini ditegaskan kalau hak asasi manusia itu tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain itu, Pasal 3 dalam Undang-Undang ini juga menguatkan asumsi tersebut. Kita lihat di Pasal 3 ayat ketiga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Oke, biar jelas, mari kita rangkum dari awal. Kalau gak ada agama, kita gak wajib berperilaku baik. Agama disini berarti sistem yang memuat aturan dan hukum mengenai perilaku manusia. Dan perilaku disini didefinisikan sebagai respon atau semua aktivitas manusia. Nah, kalau gak ada agama, berarti gak ada aturan dan hukum mengenai perilaku manusia. Artinya, kita gak wajib berperilaku baik dong. Tapi, karena kita adalah penduduk sebuah negara, kita masih harus menaati aturan dan hukum dari konstitusi negara ini. Salah satunya adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia. Nah, gimana menurut Undang-Undang ini? Apakah kita bebas berperilaku? Berdasarkan Undang-Undang ini, hak asasi manusia secara kodrati melekat pada setiap orang. Tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan dirampas oleh siapapun. Yang ini juga dikuatkan oleh pasal 3 ayat ketiga yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dasar manusia. Jadi kesimpulannya, meskipun gak ada agama, kita tuh gak wajib berperilaku baik. Karena berperilaku dalam bentuk apapun adalah hak dan kebebasan setiap orang. Tapi memang dalam kerangka berpikir ini memiliki dampak sebagai berikut. Karena orang-orang melakukan hal serupa, yang disebabkan adanya kebebasan berperilaku, mereka berpotensi melakukan hal buruk atau merugikan saya. Saya gak mau hal ini terjadi. Jadi kebebasan berperilaku ini menjadi bumerang bagi saya. Dan dalam skala besar, kebebasan ini berpotensi digunakan untuk membela orang-orang yang korup di persidangan. Nah, ayo guys, adakah di antara kalian yang mampu berpikir secara teliti dan berargumen lebih baik sehingga mampu menggulingkan pendapat ini? Tulis pendapat kalian melalui formulir yang ada di deskripsi video ini ya. Cara penulisannya gampang kok. Tapi kalau belum paham sama cara pengisian formulirnya, silahkan tonton aja video alur debat online. Nanti linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton!